oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di sahabat kakak ngajah dan semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua oke nah di video kali ini yaitu saya akan bahas bagaimana sih cara mengatasi kalau misalnya kalian mengalami hal seperti ini jadi saat kalian login ke youtube studio selalu muncul tampilan seperti ini ya oke kita zoom aja biar lebih jelas di pendekat gitu ya nah nih disini selalu muncul tampilan seperti disini perifikasi diri anda untuk melanjutkan sensi selesaikan perifikasi singkat langkah tambahan ini membantu kami memastikan bahwa ini benar-benar anda dan kalau misalnya kalian gak diperifikasi ataupun gak diselesaikan masalah ini selalu muncul tampilan seperti ini nah bagaimana sih cara mengatasinya yuk simak aja ini dia oke nah jadi bagaimana sih cara mengatasinya jadi masalah ini tuh sewaktu-waktu pasti akan mengalami serupa hal yang serupa gitu jadi kita ini harus menyelesaikan nah jadi untuk cara mengatasinya ada beberapa trik dan cara gitu yang pertama ada juga yang suka yang ngajuin gitu ya kita ini harus mengupdate google chrome terlebih dahulu dan saya udah update google chrome nya tetapi sama aja gitu ya selalu muncul tampilan seperti ini oke terima kasih yang sudah ngasih sarannya terus berikutnya ini cara mengatasinya yaitu kita ini harus menggunakan 2 hp jadi lebih mudah lagi kalau misalkan kalian menggunakan 2 hp untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya seperti halnya dijelaskan di video sebelumnya saya udah bahas juga gitu ya mengenai masalah ini karena kemarin mengalaminya ini yaitu di laptop saya ini gitu jadi memprepikasinya lewat hp saya nah jadi caranya kalau misalkan kalian menggunakan 2 hp cukup mudah banget gitu ya dan prosesnya ini cukup mudah banget gitu ya jadi kalian tinggal klik aja di bagian lanjutkan di bagian sini gitu ya kita klik di bagian lanjutkan oke mohon maaf banget gitu ya saya blur aja gitu ya terus disini kita masukkan aja sandi oke nah jadi akan muncul ke tampilan seperti disini nih nah jadi kita ini harus memasukkan kode keamanan seperti halnya disini ambil anda buka aplikasi setelan disini ya disini kita masukkan kode keamanan nah sekarang bagaimana sih cara menemukan kode keamanannya kita klik aja di bagian sini lalu klik di bagian pengaturan di bagian sini kita scroll kita klik di bagian google disini oke kita tunggu disini disini kelola akun google anda disini pilih aja di bagian keamanan nah di bagian sini kalian tinggal scroll aja oke kita tunggu kita scroll aja Ke bawah, nah disini pilih di bagian Kode keamanan, nah disini Kalian tinggal klik aja kode keamanannya Lalu kalian tulis, jadi Menulisnya ini harus gerak cepat juga gitu ya Jadi disini seperti halnya disini 68 24, terus 70 59 57 Terus kode yang satu lagi disini 55 42 71 047, jadi harus gerak cepat Jadi kalau misalkan menggunakan kode satu ini gagal Jadi otomatis kita ini harus Menggunakan kode yang kedua Nah kalau misalkan keduanya gagal, otomatis Kita ini harus kembali lagi, terus harus Login lagi gitu ya, untuk dapatkan Kode ini tuh, sekarang kita langsung Aja klik di bagian sini Lalu klik di bagian sini gitu ya Oke kita tunggu Nah disini kita buruk Gerak cepat, memasukkan kode gitu ya Oke untuk yang pertama dulu 68 24 Terus 70 59 57 Kita klik di bagian berikutnya Kalau misalkan ditolak Kita gunakan kode yang kedua Kalau misalkan nggak Ditolak Otomatis Kita ini harus memperfekasi Nah, jadi ini Semacam disini ya Memproses harap tunggu Jadi kalau misalkan Memasukkan kodenya ini secara benar Otomatis akan ada Tampilan seperti ini Nah, jadi kalau misalkan sudah Memproses seperti disini Berarti kita tunggu aja Sampai beberapa Waktu gitu ya Jadi Untuk cara menunggunya ini Kadang-kadang nggak tentu gitu ya Jadi Kemarin saya gunakan Cara ini tuh Sekitar 4 jam Terus kemarin Mengalami lagi Ada yang 24 jam Jadi tergantung Jadi jangan Kalau misalkan sudah Seperti ini Berarti kita tunggu aja Sampai Pemerosesannya ini Selesai gitu ya Nah, jadi Dengan menggunakan Memasukkan kode keamanan Caranya seperti ini Gitu ya Tetapi kalau misalkan Kalian menggunakan 2 HP Ya otomatis Cukup mudah banget Yaitu Kita ini harus Mengklik aja Seperti halnya disini Gitu ya Jadi cara tadi Jadi kalau misalkan Kalian mengalami hal Seperti ini Jadi kalian bisa Gunakan 2 HP Jadi kalian login aja Di 2 HP Gitu ya Menggunakan akun ini Terus kalian tinggal Klik aja Di bagian sini Terus Selanjutnya Saat login Meminta kode keamanan Akan langsung Menerima notifikasi Ke HP 1 lagi Gitu ya Tampilannya seperti disini Dan tampilan seperti disini Kalian tinggal klik aja Ya itu saja Baru langsung Bisa login kembali Dan Lebih enak lagi Kalau misalkan Kalian menggunakan 2 HP Otomatis kita ini Bisa menemukan Kode keamanannya ini Secara gampang Jadi yang satunya ini Buat Cari kode keamanannya Yang satu ini Bisa menuliskan Kode keamanannya Itu lebih mudah Gitu ya Nah, jadi Kita tunggu aja Beberapa saat Sampai Pemerosesannya Ini selesai Gitu ya Nah, jadi Seperti itulah Cara mengatasinya Kalau misalkan Kalian menerima Gak bisa login Ke Youtube Sediho Oke Semoga video ini Bisa bermanfaat Khususnya Buat para pemula Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa